Bagaimana cara membuat resolusi tahun baru? Kalau kamu sedang mencari cara bagaimana membuat resolusi tahun baru, disini tempat yang tepat, kamu bisa memulainya dengan beberapa tips sederhana ini. Yang pertama, mulailah dengan doa. Ya, mulailah dengan doa. Doa adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia. Mengapa? Karena doa ini berhubungan dengan hidup yang diberikan oleh sang pencipta kepada kita, setiap manusia ciptaannya. Hanya Allah, sang pencipta hidup ini, yang memiliki rencana terbaik dalam hidup kita, manusia ciptaannya. Karenanya, kita perlu berdoa untuk bertanya atau meminta tuntunan kepadanya tentang bagaimana cara kita membuat resolusi tahun baru. Sebenarnya, resolusi tahun baru yang terbaik bukanlah yang dibuat untuk setahun, tetapi untuk seumur hidup kita. Sekali lagi, resolusi tahun baru yang terbaik sebenarnya adalah resolusi hidup kita, seumur hidup kita. Jadi, saat kamu mempertimbangkan bagaimana cara membuat resolusi tahun baru, yang pertama ini sangat penting, yaitu, mulailah dengan doa. Karena Allah, sang pencipta dirimu, sangat tahu apa yang harus dilakukan dengan hidupmu di tahun yang baru ini. Yang kedua, periksalah motivasi kita. Periksa dengan baik apakah motivasi terdalam di hati kita saat berusaha untuk membuat resolusi tahun baru ini. Apakah itu untuk kepentingan kita sendiri, atau fokusnya adalah bagaimana menyenangkan hati Allah yang telah memberi kehidupan ini? Apakah resolusi tahun baru yang kita buat itu memberi dampak positif kepada orang-orang di sekitar kita, atau malah sebaliknya dampak yang negatif, mengeruk keuntungan semata-mata? Motivasi kita dalam membuat resolusi tahun baru lebih penting daripada apa yang akan kita tuliskan sebagai resolusi tersebut. Misalnya, tahun ini, apakah kita ingin berusaha keras bekerja dan mengumpulkan harta kekayaan, berharap supaya tahun ini kita sukses di dalam apa yang kita lakukan untuk memuliakan Allah, sang pencipta, atau untuk memuaskan hawa nafsu keinginan duniawi kita? Apakah kita berusaha untuk beribadah lebih rajin lagi? Itu bagus. Lebih disiplin datang ke tempat ibadah, tapi untuk dilihat orang lain, atau karena kita merasakan kasih Allah dan ingin menyembahnya sebagai ungkapan kasih kita kepadanya? Atau apakah kita mau tekun membaca kitab suci untuk menyelesaikan jadwal atau kewajiban kita semata? Atau untuk lebih lagi mengerti pesan Allah yang tertulis di dalamnya, yaitu untuk kita lakukan di dalam hidup ini? Nah, sahabat Alkitab, itu adalah beberapa contoh bagaimana cara kita memeriksa motivasi terdalam saat kita membuat resolusi tahun baru. Yang ketiga, buat berdasarkan Alkitab. Resolusi tahun baru yang kita buat perlu berdasar dari apa yang dikatakan Allah di dalam Alkitab. Coba ingat-ingat lagi, di tahun yang telah lalu, beberapa ayat yang paling berkesan mungkin muncul dalam hati dan pikiranmu. Bukan kebetulan ayat tersebut kamu dengar atau baca. Mungkin saja, ayat-ayat tersebut adalah pesan Allah untuk dijadikan resolusi hidupmu di tahun yang baru ini. Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab secara rutin setiap hari, sepanjang tahun, berulang-ulang, seumur hidup kita. Jangan hanya mendengar firman Allah hanya dari kata orang lain. Tetapi, alamilah secara pribadi bagaimana Allah berbicara kepada kita secara langsung ke dalam hati dan pikiran kita melalui ayat-ayat Alkitab yang menjadi hidup saat kita membaca dan merenungkannya setiap hari. Mengapa ini sangat penting? Karena Allah, Sang Pencipta, berbicara kepada kita di zaman ini terutama melalui firmanya yang tertulis, yaitu semua kitab dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bagaimana kita dapat mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak membuka Alkitab? Atau jika kita hanya membukanya sekali dalam setahun? Sahabat Alkitab, hidup manusia amatlah kompleks sehingga tidak dapat disimpulkan dengan satu atau dua baris ayat Alkitab yang menjadi resolusi hidup kita. Bacalah Alkitab secara rutin untuk menemukan yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Sesudah membaca Alkitab secara rutin, akan ada banyak perkataan-perkataan Allah yang menempel di dalam otak kita, sehingga suatu saat, di saat kita memerlukannya, otak kita akan mengambil kembali data yang sudah tersimpan di dalam otak kita, yaitu perkataan-perkataan Allah yang berguna untuk berbagai situasi hidup kita, termasuk saat kita akan membuat resolusi tahun baru di sini. Namun, kalau kamu selama tahun-tahun yang telah berlalu, belum membiasakan diri untuk membaca Alkitab, tidak apa-apa. Tahun ini, selagi masih hidup, masih ada kesempatan. Semangat! Kamu dapat memakai jadwal pembacaan Alkitab yang ada di kolom deskripsi video Alkitab Satu Menit ini. Dalam satu tahun, kita akan bersama membaca 3-4 fasal dalam Alkitab, setiap hari, dan menyelesaikannya selama satu tahun tersebut. Sekali lagi, semangat! Nah, itu adalah beberapa tips dari Alkitab Satu Menit tentang bagaimana caranya membuat resolusi tahun baru. Semoga bermanfaat bagi sahabat Alkitab semuanya. Kalau sahabat Alkitab merasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga dan teman-teman yang lainnya, supaya lebih menjadi berkat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.